musik tapi bisa sampai angin sangat bincang seperti teman-teman dan kita punya bilang dan teman-teman bisa lihat apa berapa betapa megahnya betul-betul berjulang ya rumah asap kecil oh rumahnya asap dan ini adalah beberapa hewan ini betang ruang apa buku yang mbak tahu paraku yang namanya rasek koma rasek tapi oke teman-teman aku penasaran bener-bener ini ada ada satu ruang khusus dimana ruangan itu sangat tertutup di belakang sendiri tidak ada yang boleh masuk tapi nanti mbak bang akan coba masuk apa isinya sebenarnya karena mbak kamu tahu kalau arsat itu siapa mbak yang mana bocor apa ini nah ini ya sambil rumah gedung jilang tinggi bayangkan buah aku keker lalu maklum bangunan habis 3M anak lindu berkain orang bro kayaknya dicangat junjung kayak gini jadi ganti itu dulu juga mbak yang ngisi nyuruh disini what belum berarti kamu yang meracik semua ini mbak iya desainnya juga dan terakhir mbak gue ngepel karmosek WC karmosek WC dan beberapa pekerjaan ringan yang gue lakukan disini ternyata masih ada yang bocor iya jadi ini satu rahasia besar bocor man tapi dalam bocor kalau tidak ada ini ayolah padahal rembus tapi rembus yaitulah ciptaan Tuhan dan manusia hanya bisa membangun membangun dan memberi kebaikan ternyata belum bisa yang belum bisa untuk menanggulangi alam understand kan berang-berang keman patang munit ya telung munit berarti kita mau ke bengkelnya mau kemana nih kita mau ke bengkelnya alzat bengkel apa itu mbak pesawat understand ya sambil nostalgia zamanmu anak band tadi ya zaman band juga disitu ada beberapa alat musik baku itu sama madhani sama madhani mbak pun juga untuk wakutu sangat berang wakutu masih ya masih culun-culnya yuk masa muda ya oke gas gas masuk nah ini teman-teman yang kalian tidak pernah tahu sebenarnya si alzat itu siapa kenapa ternyata alzat itu mempunyai bengkel penggel pesawat disini penggel pesawat penggel pesawat jadi selain dia memelihara beberapa harimau dan saat-saat-saat yang tentunya sudah resmi dia juga penerbang orang-orang yang kuat orang-orang yang kuat orang-orang yang kuat orang-orang yang kuat merpati kayak gini dia punya beberapa pesawat dari F-16 pesawat tempur pesawat Hercules pesawat orang-orang yang kuat merpati air pesawat apa dari Cokter itu ternyata lengkap jadi untuk lebih lengkapnya kita ke bengkelnya aja dan disinilah bengkelnya bengkel pesawat bengkel pesawat si tekan satu persatu mak nih mantep sekali bengkelnya temen-temen dan ini adalah salah satu studio musik dimana Roshi Asad dulunya bersama Mbak Konya itu ngedram main band main band bersama Rafi Ahmad juga disini terus sama siapa lagi pak Arim Peter Pan Arim Peter Pan terus sama Sofia Lajuba dulu ada limbaran ya itu lah sebang itu terus satu lagi Antonio Banderas ini juga gitar ini gitarnya wooo ini ada juga gitarnya ini gitarnya sama ini dulu yang dipakai Antonio Banderas aku shoting dulu Del Poirot nah ini salah satunya oke ini bass-nya bas-betrotnya kuspes kayak ini ini yang dipakai sama Deloitte Deloitte iya 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 inilah salah satu tinggalan dulu waktu Mbak Guang masih di dunia musik di dunia musik industri musik tanah air hehehe hehehe dan ini perlu temen-temen ketahui ini ini adalah beberapa pesawat yang kalian belum pernah lihat bahkan dari beberapa youtuber yang menge-explore tempat sini tidak ada yang tahu kalau si Alshad ternyata seorang pilot dan seorang penerba ini adalah salah satunya ini adalah dan ini adalah dulu yang waktu gempur Palestina Palestina juga Palestina yang itu oh yang mana Mbak? yang ini ini dulu waktu yang melakukan bom Hiroshima dan Nagasaki ini ini cuman bumi sudah sudah meletak sih bumi sudah meletak sudah disatukan ini nah ini waktu perang dunia ke-7 ini Mbak sudah semua oh anak anak Sukhoi barang Mbak mana Sukhoi F-16 ini Mbak iya di ini 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 F-16 ini ada tulisannya F-16 oh ini F-16 ini pesawat kesukaanmu ini nah ini dulu F-16 waktu perlu apa kendali torpedo apa ya uduh uduh opening pertama ini pelepasan pesawat ini yang main adalah di pernah dibintangin di Top Gun Top Gun Iron Eagle Iron Eagle itu lah Iron Eagle nah Iron itu besi Eagle itu elang elang besi ini elang besi yang dulu ikut memberantas kejahatan kejahatan ya memang seperti ini lah ternyata bengkel-bengkel disini mantep juga berarti mas alasannya peluru-pelurunya mungkin sudah pacar yang dikelepas dikosongkan jadi belum bisa untuk diperbankan kembali no mas ini pilote gitu oke nah inilah ini tahun 80an kalau tidak salah pesawat ini diracik diracik sama Pak Habibie pantai ini masih kelihatan klasik banget dan ini juga juga masih belum ada penutup petutupnya jadi pilote sedang bahkan udah tahun 1945 juga ini yang dulu pernah diterbangan oleh Adi Sejikur mungkin Adi Sejikur si Temono kan dikit lho, pokoknya lagi bersih-bersih iya tadi saya lihat ada ada beberapa es yang sisanya kita bisa diminum lagi man lumayan kamu mau? ada dua sih karena itu kalau gak diambil dia mau bahasir dimanfaatkan ini rezeki orang desa iya, ini sih aduh, sandal kan diku ya ini sandalmu gimana ya? ini ya, Swallow ini, tetap kemana-mana tetap Swallow, mendukung akselerasiku oke man, oke inilah beberapa koleksi dari Mas Alsat yaitu lah pesawat terbang yang memang sangat luar biasa yang mungkin semua orang belum tahu tapi dari bimbang gue semua yang bisa terungkap siapa sebenarnya salam berburu salam berburu